Halo assalamualaikum welcome back to my youtube channel sebelumnya jangan lupa pencet tombol merah subscribe dan aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan dari channel ini oke teman-teman disini aku akan membuat olahan dari udang ini bisa dibuat untuk ide buka puasa ataupun sahur ya jadi kalau misal dibuat sahur nanti tinggal diangetin simple nah langsung saja disini udah aku siapin 250 gram udang ini kita kupas dulu kulitnya boleh juga gak dikupas gak apa-apa kemudian kalau aku biasanya tengahnya diambil seperti ini dan juga bagian kepalanya yang tajam ya aku potong sedikit untuk cara ngupas udang ini sesuai dengan cara masing-masing ya kalau aku biasanya seperti ini dikupas dulu dan diambil bagian tengahnya kemudian diambil kepalanya atau yang tajam aja gak apa-apa boleh juga ekornya diambil gak apa-apa kalau aku gak pakai nah kemudian ini udah aku cuci bersih dan juga udah aku bumbuin dengan bawang putih yang udah aku haluskan dengan sedikit garam jadi biar gak amis selanjutnya disini udah aku siapin juga tahu satu kotak ini kita potong-potong sesuai selera kalau aku potongnya segitiga seperti ini boleh juga kalau mau diganti dengan tempe ya tapi kalau aku lebih suka pakai tahu jadi selera aja setelah itu tinggal kita goreng ya sebelumnya disini udah aku panaskan minyak ini udah panas langsung aja kita goreng sesekali kita balik biar gak gosong dan matangnya merata nah ini udah kecoklatan udah matang langsung kita angkat dan tiriskan selanjutnya kita akan siapkan bumbunya disini udah aku siapkan sedikit kunyit bawang putih bawang merah kemudian ada cabai keriting dan juga cabai merah secukupnya untuk cabai keriting ini opsional ya bisa juga kalau mau di skip karena cabai keriting kan memang agak pedas ya kalau misal mau diganti dengan cabai merah semua juga gak apa-apa ini untuk cabai merahnya bijinya udah aku hilangin dan tinggal diiris-iris biar lebih mudah untuk menghaluskannya jadi memang untuk menghaluskan ini aku cuma diulek boleh juga kalau mau di blender gak apa-apa biar lebih cepat ini sebelum diulek udah aku siapin juga bawang bombay setengah siung dan juga cabai rawit ini untuk cabai rawitnya aku utuhin kemudian untuk bawang bombaynya kita iris tipis-tipis lanjut ada cabai hijau ale dan juga daun kemangi secukupnya untuk cabai hijau ini juga kita iris tipis-tipis nah kalau udah sekarang tinggal kita uleg bumbunya tambahkan garam secukupnya kira-kira 1 sendok teh biar lebih mudah untuk nguleknya sekali lagi kalau mau pakai blender gak apa-apa disini memang sengaja aku uleg karena menurut aku lebih sedap ya kalau diulek oke kalau udah sekarang tinggal kita tumis bumbunya ini udah aku siapin sedikit minyak dan udah panas jadi langsung kita tumis ini kita tumis kita aduk-aduk sampai aroma wanginya itu keluar ya kalau aroma wanginya udah keluar dan udah mulai matang seperti ini kita tambahkan air secukupnya untuk air ini aku pakai kira-kira 100 ml atau bisa dikira-kira kemudian aku tambahkan santan instan disini aku pakai yang ukuran kecil 65 ml jadi memang untuk santan aku gak pakai terlalu banyak biar gak terlalu enak kemudian disini aku tambahin lagi garamnya kurang lebih setengah sendok teh karena tadi waktu ngulek cuma pakai 1 sendok teh lalu tambahkan juga setengah sendok teh penyedap rasa atau secukupnya kemudian merica bubuk kurang lebih setengah sendok teh atau secukupnya kita aduk-aduk sampai rata lanjut masukkan juga cabai hijaunya dan juga ale kemudian bawang bombay dan juga cabai rawit nah ini kita tunggu sampai agak mendidih ya kalau udah mulai mendidih tinggal kita masukkan tahu yang udah digoreng lanjut kita masukkan juga udangnya untuk udang ini memang sengaja aku masukkan di belakangan jadi setelah mendidih baru aku masukkan udangnya biar nanti itu lebih fresh gitu ya dan juga waktu matang itu gak terlalu alot boleh juga kalau mau tadi ditumis dengan bumbunya gak apa-apa tapi aku lebih suka yang seperti ini oh iya tambahkan juga sedikit gula pasir kira-kira setengah sendok teh atau secukupnya kita aduk kembali sampai rata nah terakhir kita masukkan daun kemanginya ini dari aromanya aja tuh bener-bener enak sedep banget wangi banget nah ini karena menurut aku rasanya udah pas enak banget langsung kita angkat oke teman-teman ini dia hasilnya udah jadi ini udangnya tuh bener-bener fresh ya karena cuma dimasak sebentar gak usah terlalu lama karena kalau dimasak terlalu lama itu biasanya malah lebih keras ya jadi sebentar aja untuk memasaknya ini rasanya enak sedep banget sangat cocok dibuat buka puasa lezat banget dibuat sahur juga enak jadi kalau masih sisa sahur tinggal diangetin aja itu enak banget ya jangan lupa coba yang di rumah selamat menikmati selamat menikmati